Bismillahirrahmanirrahim Untuk kita orang Kristen semakin berdoa Supaya ada banyak orang Yang belum mengetahui kebenaran Akan segera mencari dan menemukan kebenaran Atau salah Bu? Dalam masyarakatnya itu? Iya Sholawat itu Bentuk jambat dari sholah Yang artinya berdoa Sholah yusollu itu Sholah itu berdoa Yusollu itu Dia berdoa Berarti memohon sama ya? Nah itu Saya bilang ini artinya salah Ini pengertiannya bukan artinya Pengertiannya bukan artinya Pengertiannya apa Bu? Oke Pengertiannya apa? Oke Kalau sholawat dari Allah itu namanya Rahmat Ya Itu namanya Rahmat Bu Fatila Itu terjemahan Ibu Itu tafsir Ibu harus tahu Iya Kalau nggak ditafsir Nanti salah kabra Bu Fatila Oh nggak bisa Kita itu kalau cuma tafsir Bu Penambahan Ada di kitab itu namanya XGC ya Pak Pak Bom Bom ya Koreksi saya XGC XGC Ya Ya bener kan Ya Bu Kalau kita tarik makna Ibu ini lagi Lagi Ini lagi Buru-buru Buru kakak tua Buru kakak tua Ya Ibu Ibu lagi Bapak bisa bahasa Arab? Bisa baca Bisa baca aku Bisa baca Cuma bisa baca Nah ini kalau kau Bisa baca Makanya saya selalu bilang ya Bapak-bapak yang ada di sini Tapi kan paling tidak ada artinya Gitu kan Sebentar 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 ya Empat jenis manusia Ya Di dalam Islam Satu nggak bisa baca Nggak ngerti arti Nggak apa makna Berkata Nggak usah kesitu Kita bahas Kita bahas 56 yang sering digemburkan Kita bahas Ayat 33 yang sering digemburkan Nggak usah ingin Gitu Aku paham Selalu bilang ya Makanya saya selalu bilang Orang-orang Islah belajarlah Bahasa Arab Jangan bisa baca Nggak ngerti arti Nggak paham Makna Bu Kita cuma dengar Sd Bu Oke Sd Kamu bisa Oke Al-Quran berapa Supaya kita mendengar Kamu Bahasa Arab Kamu Baca ya Al-Quran berapa tadi Bisa baca Silahkan 33 Al-Asep 33 Al-Asep Pasal berapa itu Al-Quran pasal berapa Al-Quran pasal berapa Al-Quran pasal berapa Al-Quran pasal berapa Ya Ya kata-kata itu Kata-kata itu aja Di bahasa Al-Afin Kalau ditahu Bahasa Arab Suruh baca aja dulu Pak Ya Silahkan Ayat berapa Al-Quran 33 Ayat 56 Ibu Khadila Mau dengar kau Baca Arab Ya Ibu Khadila Tunggu bahasa Arab Ya Oke Kamu baca Sudah Ntar Oke Nomor 56 Ini Arab Saya sembunyi dulu Inna Allah Malayikadu Ya Sallu Na'la Nabi Ya Ayuh Ladina Aman Sallu Allahi Wa Sallimu Taslimah Sakipa Bacaan Oh Oh Kita bisa baca Sudah Alhamdulillah Bu Kita juga bisa Baca Alhamdulillah Bu Sebentar Sebentar Pak Baca Bacaan Bahasa Arab Salah Sedikit Kamu Bacanya Salah Arti Kalbu Dan Kolbun Kamu Pikir Sama Kalbu Artinya Husnun Dan Husnul Itu Beda Orang Husnul Khotimah Kalau Itu Namanya Fase Itu Namanya Fase Kalau Enggak Fase Enggak Bisa Pak Kamu Terus Nah Makanya Selalu Bilang Harus Mengerti Arti Harus Bisa Bahasa Arab Kenapa Biar Kamu Ngerti Makanya Sekarang Baca Biar 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 Nabi Kenapa Baca Bacaan Al-Quran Harus Tahu Tajwidnya Bu Tahu Gak 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 Sebentar Anda Dari In Allah Itu Faknya Gak Nah Ya In Allah Tahu Itu Berapa Harokat Ya Sudah Baca Baca Ya Ayyuhallazina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Harus Tahu Bacaan Al-Quran Itu Gak Sama Dengan Bacaan Kitab Kitab Apa Namanya Buku 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 Yang Ngerti gak Artinya Ini Artinya Ini Gak Artinya Gak Tahu Artinya Gak Tahu Jadi Masalah Makanya Ada Artinya Sibu Sekarang Gini Kamu Harus Paham Dulu Sesungguhnya Allah Dan Semua Malaikat Malaikat Yusoluna Al-Nabi Mereka Mendoakan Atas Nabi Yusollu Itu Merujuk Kepada Mereka Dari Artinya Itu Menerujuk Kemana Merekanya Ini Allah Dan Para Malaikat Sebelumnya Tadi Atas Nabi Dia Mendoakan Nabi Ya Sesungguhnya Allah Dan Bersolat Untuk Nabi Oke Wahai Orang Yang Bersolat Ini Ya Ini Yang Ngau Sholawat Dari Allah Itu Berarti Memberi Rahmat Oke Selamat Jangan Jangan Kalau Enggak Tapsir Enggak Mengerti Bu Oh Jaks Sisa Dulu itu sesungguhnya Allah dan wa malai ketahu dan para malaikatnya hu itu kembali kepada Allah kebalik banget ya terus salah mendoakan rasul nggak apa-apa si lucunya dimana oke mendoakan rasul kepada siapa oke oke sebentar diam aku mau ngomong nanti karena itu orang orang cerdas nanti dipikirkan Oke sekarang begini Alhamdulillah diam Alhamdulillah Utawi sakabian puji bu ala puji itu ada empat bu Puji menungsa kepada menungsa menungsa kepada Allah Allah kepada menungsa dan Allah kepada dirinya sendiri uji itu dibagi empat lho bu Tuhan kepada Tuhan manusia 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 kepada Tuhan Tuhan sendiri Tuhan memuji Tuhan sendiri Bang SD itu pengertiannya kita dapat bukit apa-apa ya Hai adi-adu SD kita bupadilah 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 paling bagus Bupadilah suruh dia terjemahkan satu-satu kalau dia pintar dia bisa kalau tidak harus belajar kau belajar ya betul cuman itu berselawatkan dia bilang ah cuman diputar balikan dia lagi maksudnya memberkati nggak ada nanti aku mau ngomong tadi kini Pak Tuhan yang mana memuji Tuhan yang mana yang boleh sombong di dunia ini di alam semesta ini hanya Tuhan yang boleh sombong itu maknanya makna ayat ini kan Bapak tadi bilang bersolawat atas Nabi terus arti solawat itu berdoa mereka berdoa Allah dan malaikatnya berdoa atas Nabi terus Allah dan malaikat ini berdoa kepada siapa tak tanya lagi bersolawat kepada siapa yuk ada tempatnya masing-masing berdoa itu ada tempatnya masing-masing berarti Allahmu banyak Bang masa Allah bisa makan dengan makhluknya kan enggak Bu makanya tadi aku bilang berarti orang dan malaikat ini mendoakan Nabi kepada siapa orang dido atau ada tujuannya saya berdoa untuk pak bom-bom semoga pak bom-bom diberkati saya berdoa kepada siapa itu pengertian dangkal Bu kamu tuh yang dangkal kok ngerti bahasa Arab tapi nggak paham Tuhan memuji umatnya Tuhanmu berarti artinya hanya untuk menyembah dia atau memuji dia artinya Tuhanmu itu gila hormat Tuhan memuji hambanya oke dengarkan dulu Bu Tuhan memuji hambanya kalau sudah salah jangan merasa pinter gitu loh ini aja kamu mengartikan pas tapi nggak pas gitu loh arti sholawat itu mendoakan kayak gini paham 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 kamu nggak paham yang jadi masalah kamu nggak paham tapi sok paham ngono baik weh selesai rampong pak bom-bong oke coba sebentar Bu coba sebentar ini eh anu siapa eh ini kamu baca ini lu bahasa Arab kamu kamu salah nggak coba coba ini yang panjang coba yang 55 ayo st kamu bahasa Arab coba baru kamu artikan ini artinya apa yang panjang nih kamu kan bilang Ibu Fadila salah bahasa Arab tuh nggak ngerti tuh sekarang kamu yang bahasa Arab ayo st ah kemana lagi dia lari oh ya st 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 ah tuh 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 iya Pak kayaknya sinyalnya anus bolak-balik kayak gitu Pak saya tuh nemuin orang waduh ya nggak nggak ini nggak muter-muter disitu muter disitu aku mau ngomong disini kan aku mau ngomong disini kan orang udah semangat bukan-bukan kamu kamu begini st kalau kamu mau pintar belajar sama oleh masalah kalau kamu pintar bukan aku mau pintar aku sudah lumayan lho yo kamu kan sudah lumayan nanti-nanti bu kamu kan sudah lumayan makanya makanya gini anu st aduh pimpin Bupadila iya silahkan iya silahkan Bupadila sebentar ya Coba oh ya gini st jadi begini st kamu sebentar 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 begini gini gini bukan kamu mau ngomong sebentar dulu supaya enak aku enggak mau aku mau disangkal-sangkal mau dibikirkan dibikirkan kita bukan kita sih cari menang tidak kamu dengar dulu Abdul Abdul dengar dulu kamu kan bilang kamu sudah pintar masyarakat makanya saya mau tanya kalau kamu pintar kamu tolong baca sekali lagi yang ininya gini saya bisa Pak ya kamu baca dulu ibu Padilla mau dengar kamu baca benar-benar tidak ini saya 553 baca Hai Ciri betul sih ya itu aja berapa biar nanti kamu baca aja aku senarap itu mau dites gundul pun enggak papa aku Oh ya kamu baca dulu bukan masalah cara baca kamu baca ya silahkan kamu baca ya oke baca-baca jangan tanya-tanya ya di bawah ini harusnya harapkan silahkan lalu tunaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ihwanihinna wala abnai ihwanihinna wala abnai ihwanihinna wala tisaihinna wala malakatu ayyimanuhunna wata 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 gina Allah inna Allah kana ala kulli syaihin syahid bocomu keleru kulli tukar bukan kopak ya itu segala sesuatu tiap-tiap kalau kuliah iya itu sudah salah kosongan mengorap gundul aduh 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 kamu digundulin lu aduh masa dikalah sama ibu pendeta eh eh kamu dikalah sama sama ibu hamba Tuhan gimana orang kalau dikalahkan iya iya nggak apa-apa kalah nggak apa-apa kalah nggak apa-apa aku nggak apa-apa makanya jangan belajar jangan sombong aku sombong tadi bilang cerda terus bilang jangan kan begini huruf gundul aja bisa lawang nggak usah gundul gitu aja ngawur kamu tahu kamu tahu ngerti ngerti papa sama ke rumahku aja tes atau Quran nggak papa bu oh gini aja kamu ngomong bacanya dan nggak cetok gimana sih nggak jelas gitu makanya seharap HOZINA artinya keberdaraan hazina artinya kecederian ngomong ya ngomong ngarep aja kami berdua coba ngomong ngarep aja berdua nyaman kalau kosa masalah aku aku nggak merasa sombong aku 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 nggak merasa sombong aku apa yang keluarkan apa yang aku pintar apa yang aku bilang kalau nggak bisa nggak cerdas kamu sendiri nggak ngerti terus kamu juga bisa gimana sih jadi nggak usah membuat seolah-olah kamu hebat segalanya kita pelajar kita belajar bahasa Arab itu nggak mudah lho bu kita dari Pak saya ini dulu dari pesantren dari kecil kemudian saya kuliah di fakultas ada sastra Arab selama 6 semester jadi kamu jadi kamu itu hanya menghapal menghapal aku memang hanya bisa baca kalau kita mau bisa baca cepat-cepatan aku berani taruhan kecepat-cepatan kamu artinya aja salah membacanya aja pelintar-pelintar dari tadi kayak gini kalau nggak soalnya udah dah sebetah-sebetah satu kali lagi dicoba sudah baca-baca sudah baca-baca sudah baca-baca ya baca-baca waladzina kasubu as-sayi'ati jasa'u sayi'ati timisliha watarhafuhum dillah maalahum minu Allahi min ashi'im ka anna ma'u shia tujuhum kitu'a minan layli mudlima ula'ika ashabu nar hum fiha kholidun kasihan Pak saya lihatnya cukup Pak hancur ya hancur ya hancur ya salah ya coba kita baca tanpa ada oh bahasainya salah al-layli musliman bukan musliman bukan zal tapi zot dengarkan saya baca ya Pak Esti dengarkan saya baca oke ya waladzina kasubu as-sayi'ati jasa'u waladzina kasubu as-sayi'atin bimithliha watarhafuhum dillah maalahum minallahi min ashi'im ka anna ma'u shia tujuhuhum kitu'a minan layli muslima bukan muslima tapi muslima sop ula'i ma'billah hum fiha kholidun mana lebih muslim mana ya Pak ya eh ini muslim padilah ini muslim padilah aduh SD SD masjid udah udah oke oke, yang tadi Sni tadi mau, ya Saluda itu, coba Sni jelasin, coba coba aku mau denger yang apaan? yang tadi yang kamu masalahkan itu, yang tadi kamu masalahkan itu, aku mau denger Alas 156 iya, Alas 156 bahwa kamu dan malam mereka, yang bersolawat kepada Nabi aku akan ngomong, nanti didengarkan kalau habis didengarkan, silahkan, di hujan gak apa-apa, di hujan gak apa-apa oke, oke, coba, ya Saluda, yang disitu apa artinya? ini aku baca artinya dulu, sesungguh Allah dan para malaikatnya bersolat untuk Nabi wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan talpat ini, nah aku bawa antitesisnya gini yang sering dirum, dirum-rum kan Allah dan para malaikat bersolat kepada Nabi iya kan, iya, iya aku akan membuat antitesis kamu antitesis iya, kita bisa jelaskan dulu bro, kita bisa menjawab iya, apa jawaban kamu? jawabannya ini, ini kan salah karena lucu gitu kan, katanya katanya lucu, salah betul, betul, betul apa akan membuat, bukan membuat ya, apa akan menjawab alhamdu, kan Bapak kan sering, di sini Bapak sering puji Tuhan, puji Tuhan gitu kan ya, di betul, betul alhamdu, utawisakabirane puji atau piro-piro ne puji, puji di bagi Bapak ini bisa membentuk selip, nantinya Pak, itu gratis untuk Bapak-Bapak di sini nggak usah sampai ke situ terlalu jauh, ST ST terlalu jauh, kita bagian di situ aja ya selalu nanya aja oke, benar pujinya Tuhan, pujinya Tuhan kepada manusia pujinya manusia kepada manusia, kepada Tuhan pujinya, pujinya manusia kepada manusia aku mau nanya aku mau nanya sekarang sampai dulu, sabar, 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 ST nanya, sabar dulu, ST sabar dulu, sebentar, sebentar, ST sebentar, sebentar, nggak ST sebentar dulu, sebentar aku mau nanya sekarang Muhammad itu hidupnya ditakdirkan nggak? di apa? ditakdirin nggak? kamu percaya takdir nggak? ya di apa? ada takdir ya emang, betul takdir, Muhammad udah ditakdirin belum? takdirin gimana? takdir jadi nabi, jadi ini semua tingkah lakunya udah ditakdirin belum? takdir itu kayak gini ya Pak ya contoh takdirnya, apa gimana? coba contoh takdirnya, aku mau nanya contoh takdir kamu gimana? contoh takdir ini gini Pak Bapak masuk TNI, menjadi TNI, itu takdir, takdirnya Bapak menjadi TNI, oke? tuh, saya melangkah juga takdir, saya melangkah juga takdir, saya ke rumah ST juga takdir, aku kasih tau, saya ngincapin apa juga takdir, saya ketemu ST di dalam rumpak bobo juga takdir, ngerti kan? takdir itu takdir, takdir, asyikah aku mau nanya, Muhammad udah ditakdirin belum? setelah menjadi TNI, Bapak bisa merubah Pak, Bapak bisa merubah nasib aku bisa merubah takdir, tanya dulu apa aku bisa merubah takdir takdir tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah, nasibmu tidak bisa dirubah takdir dan nasib itu sama ST kamu jangan salah-salah jalan waduh gimana sih kamu, sekarang nasib kamu, sekarang nasib kamu tunggu sebentar, sebentar tapi Pak, apa yang kasih tau, belum diterangkan Pak TNI, Pak kamu menjadi stresoran, menjadi mayor, menjadi leknan, itu nasib Pak betul, itu udah ditakdirkan belum? itu udah ditakdirkan belum? udah ditakdirkan menjadi TNI, udah baru? iya betul, udah menjadi TNI, menjadi mayor, menjadi kapten, menjadi jenderal, itu udah ditakdirkan belum? bukan Pak, kita menjadi TNI dulu betul, habis jadi TNI, naik pangkat, naik pangkat, sampai jadi jenderal, itu udah takdir belum? itu yang merubah nasib menjadi leknan jenderal, itu patah, bukan takdir Pak bukan takdir, nasib dan takdir beda sejak kapan nasib dan takdir itu beda? sejak mula-mula Pak? sejak kapan? sejak mula-mula? sejak mula-mula? kata siapa? kata siapa? kata, kata Allah kata Allah sama Adam Adam mau makan buah itu, buah apa namanya, kurdi, itu punya takdir takdir, Adam turun ke bumi juga takdir Adam punya anak juga takdir Adam melangkah juga takdir melangkah saja sudah takdir nggak Pak, pengertiannya bukan kayak gitu Pak, pengertiannya takdir nggak bisa kamu merubah artinya Bro kamu tidak bisa merubah kata takdir nggak bisa Bro, takdir itu namanya nasib kamu nasib itu namanya takdir nah oke, oke ya seluna aja kamu nggak bisa kamu udah pasti kalah ini, kamu udah kosong ratu oke, ya seluna sekarang Allah dan malaikat oke rahmat kata kamu, rahmat apa gunanya malaikat kalau Allah sudah merahmati Nabi apa gunanya namanya malaikat? aku mau nanya aku mau nanya Allah sudah mengasih aku Superman apa gunanya itu malaikat menjadikan aku Superman? aku mau nanya itu dalam satu kalimat loh Bro tunggu Bro itu dalam satu kalimat Allah dan malaikat Allah dan malaikat ingat itu, Allah dan malaikat berkasih rahmat sekarang Allah sudah mengasih rahmat malaikat mau kasih rahmat lagi betul, tapi betul pak tapi gini pak betul apa aja betul saya sudah dapat dari Allah ST, saya sudah dapat dari Allah apa gunanya malaikat? gini pak malaikat itu memohon ampun kepada Allah itu memohon ampun itu dalam satu kalimat kamu kamu baca baik-baik Allah dan malaikat Allah jadi satu kalimat jadi maksudnya gimana sih aku bingung satu kalimat kok bisa jadi dua aktif? itu dalam satu kalimat loh umpawanya begini saya dan pak Bobo bicara dengan ST artinya apa? saya bicara dengan kamu pak Bobo lagi bercanda sama kamu gitu gak jadi bro sebetulnya silahkan silahkan pak sepiring silahkan pak sepiring dia udah gak bisa jauh itu malaikat memohon ampun kepada Allah itu namanya rahmat ya dari Allah itu namanya rahmat dan kalau orang-orang mu'min itu namanya mendoakan itu pak namanya mendoakan sekarang dalam satu kakak aku mau tanya dalam tunggu sebentar 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 ya suluna ya suluna artinya salawat ya suluna itu namanya mendoakan sekarang kamu mau katakan rahmat oke apakah di dalam asa arab tidak ada alhamdulillah apa alhamdu alhamdulillah ada betul katanya kamu memuji katanya kamu tadi memuji alhamdu apakah tidak apakah tidak ada gak aku tanya aku tanya kenapa Allah tidak berkata begini berterima Allah dan malaikat memuji bukan bukan sulia suluna ya jadi alhamdu ya alhamdu jadi kenapa gak begitu kenapa jadi salah kata yang ada apakah Allah itu kurang kata-kata bukan pak oh bukan kan ini yusuluna menyampaikan yusuluna artinya memohon oke memohon memohon betul berarti Allah memohonkan rahmat untuk nabi sebentar Allah memohonkan rahmat untuk nabi betul bukan Allah malaikat pak malaikat dulu pak disini ini ini makalanya begitu bro Allah dan malaikat ini malaikatnya loh doakan apa ini tinggal kamu ganti aja tinggal kamu ganti apapun sekarang aku nanya aku nanya aku sudah dapat deh Allah apa gunanya malaikat ini malaikatnya loh yang memohonkan maksudnya iya sekarang aku udah dapat dari bos besar buat apa bos kecil apa gunanya bos kecil bos besar sudah bilang oke masa bos kecil mau larang aku lagi kita contoh di kerajaan sudah biar jelas oke sekarang kerajaan oke sekarang raja rajanya bilang oke buat apa lagi kata menteri buat apa kata menteri raja udah oke sekarang sekarang Allah dan malaikat bukan sekarang Allah dan malaikat bukan malaikat dan Allah jangan dibalik-balik satu-satu Pak satu-satu silahkan satu menit silahkan Pak ST biar kita jelas dengan poinnya nih iya ini ya sesungguhnya Allah dan marah malaikatnya bersolawat ya kan malaikat bersolawat kepada Allah Pak di sini ini kan ada titik ya Pak di sini malaikat bersolat kepada Allah meminta ampunan meminta ampunan ya Pak minta ampun kepada Allah ini yang dikeluarkan Allah namanya Rahmat Pak yang dikeluarkan Allah namanya Rahmat dan nanti ada kata solo solo ini untuk kita Pak apa artinya bersolawat solo bersolawat yang bersolawat itu kita Pak kepada Nabi kalau dari Allah itu namanya Rahmat Pak yang memohonkan itu malaikat itu tertulis karena di sini ada titiklah pokoknya itu urutannya loh Pak menurut aku ya Pak itu oke cukup Pak oke silahkan Pak ditanggapi Pak sang penggugat nih udah buka open mic silahkan silahkan Pak sang penggugat jadi bingung jadi bingung jadi bingung itu dalam satu kalimat yang sama kalau buat Allah artinya beda sama yang buat manusia ya itu itu satu lingku tapi penerapannya kan yang ngajarin begitu siapa ini memang kayak emang kayak gini Pak mungkin begini Bang ST itu metode tafsirnya itu itu ada di kitab mana sehingga itu artinya jadi begitu maksudnya jangan sampai Bang ST yang menafsirkan sendiri ya Pak ST saya jadi maaf atau bingung maaf sebentar Pak Bongkong ini kan lagi ayat yang tadi Yusollu tadi biar saya pengen lihat titiknya di mana ada di belakang titik ya ada di belakang titik ya ada di belakang titik ya ada di belakang titiknya he 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 sejak kalau sejak kalau naaf ada titiknya ada di argitnya jangan di argitnya diapur lah ya oh tiap kalau mau nanti yang berapa ya yang berapa ya 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 yang di atas mana titiknya he 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 lah ya saya kan pengen tahu titiknya dimana gitu loh taruh tanya kobanya dimana lagi makanya inallah wa malaikatahu itu jadi satu dan dia menjadi satu kalimat sampai alam nabi yusollu ini merujuk kepada wa malaikatahu dan inallah dan Allah jadi Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi ini maknanya tansirannya itu gak mungkin jauh barokah, rohmat itu gak ada hubungannya dengan yusollu itu yang jadi masalah antum tadi bilang titiknya dimana orang titiknya ini sampai alam nabi nikola, kola ini tetap bentan, gak ada titik titiknya dimana saya tanya, bapak harus belajar bahasa Arab makanya pak jangan menansirkan atas ngarang bebas aja nanti nanti gak bisa terjemahannya loh, oh lah ini pak parah nih orang itu lebih parah lagi nih ini namanya ano, apa namanya ya ini lebih parah lagi nih lebih parah lagi orang gak boleh tanya pas Arab supaya gak tahu terjemahannya wah takli buta ini ya kok kayak gini nih yang menghancurkan agama mau sendiri aduh safety 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 tidak makanya selalu belajar bahasa Arab pak kamu takli buta namanya kalau dalam islam ini bukan samirinawa to'na kamu tapi kamu ngarang bebas sesuai dengan kebutuhanmu maunya kamu ngantikan begini sak karmu dewe kalau bahasa Jawa aku gak ngarang bebas aku gak ngarang bebas pu jangan kayak gitu kamu bilang ada titik gak titiknya kok gak gitu seluain nabi kola titik diartinya Itu kan sampai-sampai ala Nabi Kamu bilang malaikat tau Itu ya, saya kasih tau ya Pak SD ya Coba Pak Buam-Buam ditampilkan lagi Biasanya ngajarin dia bahasa Arab Biar dia paham Ini gak diskusi, masuk akhirnya ini ya Ini justru diskusi, kamu paham ya Bajar, bajar, bajar Ini satu kalimat Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Malaikata Itu artinya jama' Malaikatnya gak cuma satu Mereka itu merujuk kepada Allah dan malaikatnya Bersolawat atas Nabi Ini satu kalimat, satu urayan Sekarang, ini beres Coba Pak Bom-Bom buka Al-Baqarah ayat 2 Surat 2 ayat 2 Pak Tuh, habis itu ST Habis itu ST ST jadi S-Pahit ST jadi S-Panas ST jadi S-Pati Itu baru Ini yang gampang Coba Ayat 2 ya Kamu baca Pak ST baca Ayat 2 Pak Pelat-pelat bro Yang ini Yang ini loh Yang Zalika Kitabula ini Kamu baca Dari Zalika Kitabula Tapi kamu bacanya salah Salah baca Salah Baca Bacanya gitu Itu kalau mau cepat Ya memang apa salahnya Aku tahu Yutanya Yutanya Ente tanya sama orang Arab Zalika ini artinya itu Tidak pernah ada artinya ini Kenapa jadi ini Terus dia bilang Dalam turun Al-Quran Wih sebentar Saya mau belaskan Saya mau belaskan Sebentar Pak ST Ya Zalika Kamu buka Kamu bahasa Arab Kalau kamu baca Zalika Kitab Artinya itu Kitab Nah merujuk Kata sebelumnya Tidak ada kata-kata Al-Quran Langsung Alif Al-Mib Zalika Kitabula Wabihi Huda Limut taqin Artinya Kitab itu Bukan kitab ini Tidak ada rujukannya Al-Quran Karena kata-kata sebelumnya Tidak ada kata Al-Quran Kalau dia merujuk Kepada kitab ini Dia akan Mengatakan Ini Ini berarti jaraknya dekat Yang sedang dia baca Artinya Al-Quran Tetapi kalau itu Oh Ini Este Este Dengarkan saya Zalika ini artinya bukan ini Kita tunjuk sana Artinya kitab Kitab sebelumnya Kamu yang gak tahu Arti bahasa Kamu baca Kamu searching Pak Bummen searching Zalika Kitabu Ini artinya itu Bukan ini Saya guru bahasa Arab Bum Hati-hati kamu Zalika ini Kamu tahu Kamu sama orang Zalika itu Artinya ini Kamu diketahui orang Bro 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 Estek Kitabu Itu Artinya kitab Kitab itu Kitab itu Ketat ini Aduh Lu gimana sih Masa kita Ketan gue Kalau dia bilang Hadal kitabula Boleh Ini kitab Tapi dia bilang Zalikal kitabu Zalika itu Artinya Tentang tunjuk jauh Itu Dan kitab itu Namanya Ismun muzakar Artinya Laki-laki Makanya dia pakai Zalika Belajar lagi Bahasa Arab Kenapa dia tunjuk itu Berarti kitab Bukan kitab yang sedang dia baca Kita Tapi si Posisi Nanti kita Gitu aja Oh iya Tapi Itu Zalika Kitab Kitab itu Berarti kitab yang Ono Bukan kitab yang ini Gitu loh Pak Estek Waduh Pak Mereka Indonesia aja Keliru Apalagi Bahasa Arab Bukan udah telak-telak nih Pak Estek Mending kayak yang Pak Estek Katakan Kalau memang gak bisa dijawab Jangan dipaksa Pak Estek Bukan Aku gak bisa jawab ya Sebenarnya Pengertian Bufatila Sebenarnya sudah tangguh Loh Kalau kamu Jangan belajar Bahasa Arab Kalau belajar Bahasa Arab Kamu nanti gak ngerti terjemahan Orang tuh ngerti terjemahan Ngerti dulu lah Bahasa Arabnya Tapi bilang itu Orang problem Bucari-bucari itu Gak akan bisa Karena bagikan mengukir Di atas Bang Estek Saya rasa Bukan Bang Estek Bang Estek Bukan lawan yang tepat Saya rasa untuk Bu Fadillah Ini levelnya udah guru Pak Estek Jadi Bahasa yang lain aja lah Pak Estek Ini udah Bukan tahu Pak Estek Kemahamannya Masih di bawah Ini kita Ngomongan teksual Pak Estek Pak Estek Harus ini Harus Terkompeten Kalau saya gak tahu Jadi Islam terus Saya 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 Menaruh pada tempatnya Masalahnya Pemikirannya Saya menaruh pada tempatnya Zalika itu Artinya itu Kamu tanya Sama orang Arab Manapun Artinya itu Iya Kalau diartikan Iya Sesara itu Zalika Iya Tapi kan kita Misalnya baca Baca Ini Ya ini Ditakwil gitu Bang Estek Ditakwil gitu ya Sebelumnya itu Tidak merujuk Kepada Al-Quran Masa itu Itu kan dulu 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 Estek Itu dulu Kitab yang dulu Ya Apun Kamu Gimana Sekarang Nanti 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 Kitab itu Tidak Tidak ada Keraguan Nggak Ntar aku Tanya Dalam Kitab itu Lasi Dibatai Ini kok Kitab itu Bingung lagi Sudah itu Bung Fadillah Kitab itu Kitab apa Kitab ini Kok Kok Suruh dia Bikin Hata kita Gak jadi Bingung Kamu Gak jadi Umat bingung Kalian Sekarang aku Tanya Kamu Percaya rukun Iman gak Menimani Rukun Iman Gak Rukun 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 Oke yang ketiga Yang ketiga Apa Awang Melekat Rukun Rukun Kamu bilang tadi Yang keempat Rukun Rukun Oh Gak bisa Allah Dulu Malaikat Rasul Baru Kitab Kitab yang Kamu imani Yang harus Kamu imani Itu ada Berapa Empat kan Al-Quran Injil Taurat Zabur Artinya Kamu juga Harus mengimani Kitab Sebelum Kitabmu Kamu imani Gak Kalau kamu Tidak imani Artinya Imanmu Gugur Ayo Mengimani Mengimani Di dalam Tercantum Tercantum Kalau mengimani Kalau mengimani Kamu baca Oh Mau cowok Orang Mau mengimani Dari mana Kan Kan di Al-Quran Juga Ada 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 Injil Tercantum Walaupun Kamu bilang Al-Quran Penyempurna Kitab-kitab Sebelumnya Tapi Rukun Imanmu Menyuruhmu Mengimani Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Kalau kamu Tidak imani Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Artinya Kamu Gugur Imanmu Sama Ketika Kamu Mengimani 25 Nabi Dan Rasul Kalau Kamu Tidak Mengimani Salah Satunya Gugur Imanmu Salah Satunya Kan Isa Sebelum Muhammad Kamu Tidak Mengimani Isa Gugur Imanmu Ayo Kamu Tidak Percaya Sama Kitab Sebelum Al-Quran Gugur Imanmu Ayo Ayo Nah Ayo Rukun Iman Ayo Kok Sudah Segel Saya Dian Tanya Al-Quran Tetapi Kamu Disuruh Mengimani Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Kamu Lukun Iman Aja Gak Hapal Gak Urut Kok Hati 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 Belajar Lagi Pak Sd Saya Lihat Bener Coba Dipikirkan Lagi Bapak 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 Dia Udah Berdoa Sama Yesus Dia Masih Ngeyel Masih Ngeyel Aku Sini Putus Aku Sini Putus Putus Ya Gak Apa Pak Sd Saya Nyun Sewu Ya Kalau Agak Keras Tapi Supaya Pak Sd Menggali Lagi Belajar Lagi Ya Saya Pak Sd Belajar Lagi Makna Iman Iman Itu Artinya Percaya Ya Pak Sd Belajar Lagi Makna Iman Nanti Pak Sd Akan Menemukan Ma'rifat Ya Jadi Dari Urutan Iman Rukun Iman 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 Udah Udah Nggak Tahu Nah Ini Bahaya Ketika Kamu Tidak Hafal Iman Artinya Kamu Tidak Teguh Dengan Iman Artinya Kamu Sudah Gugur Iman Kepada Tuhan Kepada Rasul Sekarang Tuhan Mengatakan 6 Rukun Iman Dari Kecil Kita Belajar Ya Dari Kecil Makanya Saya Bilang Wajib Kita Mempelajari Sesuatu Harus Dalam Kalau Enggak Dalam Karena Iman Saya ingat Bu Ya Saya Bapak Saya Bilang Artinya Iman Itu Dari Pikiran Dan Hati Ketika Kita Sudah Pikiran Dan Hati Kita Sudah Masuk Kepada Iman Itu Itulah Ma'rifatullah Pak AST Itu Enggak Paham Makna Iman Jangan Masuk Kemana Iman Rukun Iman Aja Enggak Urut Ya Rukun Iman Yang keempat Jelas Jelas Mempercayai Beriman Kepada Empat Kitab Oke Kamu Mau bilang Al-Quran Sempurna Terserah Yang penting Kamu Disuruh Untuk Menimani Empat Kitab Sebelum Al-Quran Kalau Kamu Tidak Imani Itu Gugur Iman Yoh Gimana Makanya Sarat Al-Quran Sudah Sektor Sebentar Pak Iji Saya Bila Selengkap Lengkapnya Sesempurna Purnanya Al-Quran Tetapi Kamu Disuruh Mengimani Kitab Kitab Sebelum Al-Quran Kalau Kamu Tidak Imani Kamu Bukur Iman Ada Intil Gak Al-Quran Ada Enggak Oh Sinyal 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 Tunggu Sebentar Bopadilah Tunggu Sebentar Ya Siap Pak Ayo Masuk Lagi Kek Kuliahin Sama Sama Dosen Jangan Pak Saya Ya Gampang Gampang Aja Kalau Yang Berat Saya Enggak Bisa Mana Istanya Sudah Pergi Ata Gimana Kenapa ya Dia orang ya Kitab itu Kitab itu Kitab itu Kenapa dia orang Mau balik-balik Bukan Kitab Zalikah Kata awal Zalikah Artinya itu Bukan ini Kitab itu Kalau itu kan Jauh Kalau ini berarti Berarti berujuk Yang dekat Yang dia baca Berarti Al-Quran Sedangkan disitu Dalam dukurung Al-Quran Pada ayat sebelumnya Tidak ada kata-kata Al-Quran Langsung Alif Lamim Disitu aja Rujukannya Udah salah Banyak sih Banyak yang Kontradiksi Iya Tapi ibu harus Tahu penempatannya Ibu harus Tahu penempatannya Saya tahu penempatannya Pak Bapak yang gak tahu Arti dan gak tahu Penempatannya Balik lagi ke Rukun Iman Yuk Di Al-Quran ada Injil gak Saya tanya Dari tadi Kalau kata Injil Ada Kalau Injil yang Di sini Aku gak tahu Ya Berapu Berapu Pokoknya Kan ada Kata Injil Memang bener Ya memang ada Kalau katanya Taurat juga Ada Jabur juga Ada Ada Bang S Kata Saiton juga Ada Halo Asta Sudah denger saya gak Semakin parah Silahkan pak Bapak-bapak yang lain Coba Saya rasa Bukan levelnya Bu Fadila sih Jauh Pak Bumbo Suara saya ada gak Pak Bumbo Ya enggak lah pak Sama-sama masih belajar juga Ada suara Ada suaranya Ada Ada lengkap Coba S.T. aja Coba S.T. aja Gak ada suaranya S.T. ada suaranya Gak? Pak S.T. Tadi ke Pak S.T. andalanya Taksi deh Pak S.T. ya Ya iyalah Kalau enggak ada Iya ada Tapsir sih Itu kan Ini contoh Ini contoh Ini contoh Injil di Al-Quran Itu An-Nisa 171 Surat 4 Ayat 171 Itu contohnya Injil Itu loh Pak S.T. Contohnya Injil Berarti bukan Injil Ini kan contoh Ya maksudnya Ini contoh S.T. S.T. gak sepanjang lebar Kamu udah Kamu mengerti sendiri kan Kan hanya Secuil Secuil contoh Gini Maksudnya gini loh Contoh S.T. Pak S.T. Pantang mundur Iya Halo Biasanya kan 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 Ayo Contoh ini Contohnya ini Kan tadi aku bilang Contohnya ini Contohnya ini Aduh Pak S.T. Teranya dong Pak S.T. Boleh enggak Silahkan Boleh Tadi yang Yang gampang ya Salawat tadi Iya gampang nih Gampang Pak S.T gampang Ini kan yang Salawat tadi Pak S.T. kan Gandalin ini dari Tafsir ya Pak ya Aku kan udah bilang Kalau dari Salawat dari Allah Itu namanya Rahmat Kalau Salawat Bukan di orang-orang Yang nafsir itu Siapa Namanya Tuh Yang nafsir siapa Pak Atta Yusoluna Sama Solo Itu bersalah Sopo Sopo Itu beda Huruf aja Itu beda huruf aja Itu beda huruf Solo sama Yusolu Itu beda huruf aja Kursus Bahasa Arap Beda huruf Itu Artinya Beda Beda huruf Beda Coba gini Jangan kesitu Nanti Sampai gua Ini Sola 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 Berdoa Yusoluna Itu Kata kerja Untuk Kata kerja Untuk Orang ketiga Jamat Mereka 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 Merujuknya Kemana Allah dan malaikatnya Westiwala Wali Dari tadi Saya bilang Begitu Pak Sola 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 Yubar Rik Nah itu beda Nah itu beda Sola Yubar Sola Itu Memberkati Sola Yusol Sola kemarin lampau jelas banget loh nah itu nggak ada salahnya nggak ada salahnya biarpun Allah memuji gambanya kamu bilang memuji arti itu di tempatan pada tempatnya lho justru itu saya mengartikan sesuai tempatnya lapi jatuh estek gimana sih lu bikin estek lupa udah bener-bener kafir loh berdoa masa lu bikin Allah nggak bisa apa-apa berkata-kata aja salah gimana sih lu stek lu jangan begitu bro sekarang memuji dalam bahasa Arabnya apa aku mau nanya stek memuji memuji sampai disini video saya teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga video-video ini boleh berkembang dan banyak ditonton orang dan orang juga dia beri wawasan khususnya umat muslim supaya dapat berbenah diri lebih baik dan orang Kristen juga supaya lebih meneliti lebih kritis tentang keyakinannya dan akhirnya mereka mengenali sang kebenaran nah sampai disini teman-teman jangan lupa untuk subscribe like comment dan share sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye